Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tema dari gereja ini yaitu God and my life. Kita perlu mengerti bahwa jangan pernah dipisahkan Tuhan kemudian ini hidup saya. Hidup saya di dalam Tuhan adalah sesuatu yang manunggal. Dan itu sebabnya ibadah gak pernah bisa stop. Dan tidak pernah bisa dipisahkan yang namanya hari ibadah di hari ini dengan hari besok, hari kerja. Karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Itu sebabnya apa yang kita lakukan setiap hari kita harus paham bahwa kita yang gerejanya, ini gedungnya keluar dari tempat ini, ibadah tetap berlangsung. Dengan format yang berbeda-beda pastinya. Kita masuk ke dalam kendaraan kita nanti, kendaraan kita berubah jadi tempat ibadah karena kita gerejanya. Kalau orang hanya mengerti bahwa saya hanya beribadah dalam satu setengah jam atau satu jam di sebuah gedung gereja, akhirnya dia memisahkan hidupnya, ini my life dan itu Tuhan. Saya gak bisa mencampur adukan Tuhan dengan hari-hari saya yang lain. Itu sebabnya banyak orang yang berkelakuan sangat baik ketika hari Minggu, masuk Senin sampai Sabtu hidupnya seperti itu lagi. Jadi saya gak heran ketika ada seorang ibu yang mengantarkan saya ke mobilnya di hari ibadah. Dan kemudian saya baru jalan sama supirnya, ibunya ini adalah diakones gereja yang sudah bertahun-tahun saya kenal. Dan waktu saya jalan sama supirnya, tiba-tiba supirnya setengah nangis minta kerjaan nama saya. Pak, ada kerjaan gak buat saya? Saya juga bingung kenapa tiba-tiba minta kerjaan. Tiba-tiba dia bilang begini, setiap hari saya dianjing-anjingin pak. Dianjing-anjingin? Iya pak, belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing. Sampai saya mimpi anjing pak. Sama siapa mas dianjing-anjingin? Sama ibu yang tadi, yang benar saya kenal ibu itu udah lama. Saat itu kejadian saya udah kenal ibu itu udah 6 tahun. Diakones gereja. Terus dia bilang gini, bapak kalau gak percaya tanya sama mbak-mbak semua di rumah. Semuanya di anjing-anjingin, sampai anjing di rumah juga takut sama ibu. Mas, saya kenal ibu itu udah lama mas, itu ibu baik banget. Tau dia bilang apa? Kalau hari minggu baik pak. Kalau udah Senin sampai Sabtu gak karuan-karuan pak. Saya ketakutan, besok kan hari Senin pak. Saya mana bisa doa tiap hari-hari minggu kan gak bisa pak. Dia sudah tulis di secari kertas, nomor teleponnya dia. Waktu dia kasih sama saya, dia berulang kali ngomong, pak ingat saya, pak ingat saya. Saya rasa seperti Yesus di kayu salib. Ketika penjahatnya bilang ingat aku sebelum masuk Firdaus. Nomor teleponnya hilang, kalau gak suruh kerja di CLCC aja. Terganggu saya hari itu. Kenapa? Karena banyak orang seperti begitu, memisahkan hidupnya di luar. This is my life. Itu waktunya Tuhan, nanti waktunya Tuhan. Nanti setelah itu kembali to my life. Gak bisa, manunggal. Kita eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Dimanapun kita menginjakan kaki, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Dengan format yang berbeda-beda. Salah satunya ngapain? Ngantri. Orang Indonesia paling susah ngantri. Amen, saya amen duluan. Susah ngantri. Istri saya tuh yang galak loh. Pernah di Indomaret dia negor bapak-bapak. Itu ngantri dong pak. Kan bapaknya cuma mau beli aqua dong. Ya ampun bu, cuma botol aqua. Gak bisa, ngantri. Oh, langsung Indomaret rame. Ya, mas, ngantri mas. Petugas Indomaret juga bilang, ngantri pak. Pas pulang deh ngadu mas saya kan. Saya bilang, kamu berani banget sih negor-negor orang kayak gitu. Yalah, kalau ada apa-apa kan tinggal panggil kamu. Emangnya gue preman. Yalah, kamu dateng, kamu berdiri disitu udah serem. Sedih juga ya. Oke, Roma 8 di 17. Jika kita adalah anak. Ini luar biasa. Maka kita juga adalah alih waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kita ini anak, kita alih waris. Kita punya hak atas semua. Ada kata all dalam bahasa Inggrisnya. Semua janji-janji Allah. Yang akan menerimanya kalau kita menderita. Menderita itu adalah kata simpateko bahasa aslinya. Atau kata taat. Taat. Jadi hari ini saya taat, kita taat kepada Tuhan bukan untuk dilayakan. Kita hari ini taat karena kita sudah dilayakan sama Yesus. Sudah ada kata tetelestai, selesai di kayu salib. Hari ini saya berdiri di dalam kehidupan saya karena saya sudah dibenarkan oleh Kristus. Itulah kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Saya anak, saya alih waris, dan saya punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Kalau kita mengerti itu, kita akan mengerti beberapa metafor-metafor dan bahkan perumpamaan yang Yesus mulai berikan sebelum dia mati dan kemudian naik ke surga. Lukas 15 ayat 12 salah satunya, coba lihat. Ini adalah sebuah perumpamaan yang diberikan kepada orang farisi. Bapak Ibu kalau mau belajar dengan lebih detail tentang anak yang terhilang, ada di Youtube channel saya. Itu kalau gak salah ada 6 episode eksposisi tentang anak yang terhilang. Dua-duanya terhilang, si sulung juga terhilang. Itu justru lebih bahaya lagi karena dia ada di rumah ya. Lukas 15 ayat 12, perhatikan kalimat ini. Ini very very deep. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Itu adalah anak. Anak itu selalu punya akses kepada bapaknya. Punyanya papa, punya saya. Dulu waktu papa saya masih ada, saya tinggal dengan mereka, dengan mama dan papa ya. Semua yang ada di kulkas punya saya lah. Saya tinggal ngabisin susu, roti, kadang-kadang saya habisin. Paling-paling dia cuma nanya, itu ngabisin susu siapa? Saya atau enggak adik saya. Besok-besok udah ada lagi. Dia akan bilang sama mama, itu anak-anak lagi suka makan roti, minum susu, belinya lebih banyak dong. Besok udah ada, saya gak mikir. Besok akan ada apa di atas meja, pasti enak aja. Akses. Karena anak. Yang punya papa, punya saya. Gitu loh. Jadi itu yang dilakukan sama si bungsu. Dia paham. Yesus lagi kasih tau bahwa ini anak udah paham. Berikan harta milik kita. Akses. Ini yang bahaya. Yang menjadi milikku. Yang menjadi haku. Dia sedang memisahkan akses kepada kepemilikan. Padahal di dalam kerajaan sorga tidak ada kepemilikan. Pengelolaan. Yang punya papa, punya saya. Yang saya harus kelola. Apapun yang ada di bawah langit, itu milik kerajaan sorga. Yang harus kita kelola. Karena kita datang ke bumi ini, kita gak bawa apa-apa. Kita pulang pun, kita gak bawa apa-apa. Kita pengelola. Semua milik sorga, punya saya. Itu sebabnya metafor-metafor yang lebih detail lagi, dia kasih tau. Kamu ranting, aku pokok anggur. Kamu melekat kepada saya. Itu sebabnya waktu saya sakit kanker, saya bilang gini. Tuhan, aku kan melekat kepada pokok anggur. Pokok anggur kan gak punya kanker. Oleh sebab itu, nutrisi kesembuhan mengalir ke ranting pada hari ini. Aku sembuh dalam nama Yesus. Itu menjadi iman akhirnya. Karena mengerti, saya ini posisinya anak, ahli waris, punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu menjadi kekuatan akhirnya. Karena mengerti bahwa ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Yang Paulus jelaskan, kamu anak, kamu jangan lupa loh. Kamu anak, kamu punya hak atas semua janji Tuhan. Yang punya Bapak di sorga punya kamu. Kamu kelola dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya. Nah ketika kita mengerti ini dengan benar, kemudian yang namanya anak itu pasti harus mengalami Bapaknya. Bukan sekedar hanya, duluan anak saya waktu masih kecil, ya di dalam pertumbuhannya mereka sudah biasa lah dan kita maklum aja. Ketika saya pulang dari luar kota, mereka akan peluk saya dua-duanya. Dad, I miss you. Ujungnya gak enak. Oleh-olehnya mana? Yang dikejar oleh-olehnya, bukan sayanya. Tapi ketika sekarang mereka sudah 23 dan 16 tahun, kalau peluk saya bilang, Dad, I love you, I miss you. Titik, gak ada embel-embelnya. Yang dikejar Bapaknya. Bukan barangnya lagi. Dulu waktu masih kecil, ketika diberikan kado, mereka akan lari. Anak-anak kita juga gitu kan. Mereka akan lari dengan kado-nya. Mereka terpesona dengan pemberian itu. Dan kita sebagai orang tua biasanya ngajarin untuk bilang apa. Eh, bilang apa? Terus waktu mereka bilang terima kasih, apakah kita dilihat? Enggak. Mereka sambil lihat kado-nya. Thank you, thank you. Mereka lihat kado-nya. Mereka terpesona sama kado-nya. Itu sebabnya ketika ada 10 orang kusta yang disembuhkan sama Yesus. Yang balik cuma berapa? Cuma satu. Yesus katakan apa? Mana yang lain? Mereka kabur, terpesona sama pemberian Yesus. Yang satu ini, karena terpesona sama Yesusnya. Makanya Yesus tanya, yang lain mana? Ternyata proses kesembuhannya belum tuntas. Makanya ada kata-kata begini, your faith has made you whole. Bahasa Inggrisnya. Imanmu menyelamatkanmu dalam bahasa Indonesia-nya. Artinya adalah kesembuhanmu sempurna. Maksudnya apa? Yang sembilan ketika disembuhkan, bekas kustanya masih ada. Yang satu ketika disembuhkan dan terpesona sama sumbernya, ketika dia pergi dari Yesus, bekas kustanya hilang. Yang sembilan, cari kerjaan susah. Karena masih ada bekas kusta. Yang satu, tidak akan ada orang tahu kalau dia enggak cerita. Bahwa dia bukan pengidap kusta dulunya. Enggak ada yang tahu. Itulah Tuhan, ada perkenanan ekstra yang dia mau berikan ketika kita terus terpesona sama dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Jangan dikejar bagian keduanya. Kejar Yesusnya. Terpesonalah sama dia. Itu maksudnya. Itu sebabnya, Yakubus pasal yang pertama, ayat yang kedua mengatakan begini. Yakubus 1, ayat 2. Ini kalau kita baca hanya sepintas saja, ini seolah-olah kayaknya dia ngeledek banget ini ayat. Karena ngomong begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dengan kata lain, kalau kita bahasa Indonesia kan dengan lebih ringkes bahasa kita sehari-hari. Kamu berbahagia aja kalau kamu lagi di proses atau kamu lagi pergumulan hidup. Kan gak enak bacanya. Ternyata, kata pencobaan itu artinya trials atau ujian. Bahasa aslinya adalah perasmos. Perasmos itu artinya mengalami Tuhan. Jadi rupanya Yakubus lagi kasih tau begini. Kalau kamu lagi mengalami pergumulan hidup, kamu lagi di proses sama Tuhan. Kamu tersenyum aja. Count it all joy bahasa inggrisnya. Karena itu kesempatan kamu ngalamin Tuhan. Kesempatan kamu ngalamin Tuhan itu berarti kesempatan kamu diubahkan sama Tuhan. Itu sebabnya prioritas kita ketika berhadapan sama sebuah pergumulan hidup. Karena kita mandunggal sama Tuhan. Prioritaskan yang pertama adalah karakter saya diubahkan Tuhan. Baru yang lain-lain nanti akan dititipkan sama Tuhan. Berubah dulu karakternya. Makanya namanya ujian. Mengeluarkan kelemahan kita dan memakai kelemahan itu untuk membuat kita lebih baik. Itu ujian. Kalau cobaan mengeluarkan kelemahan saya, memakai kelemahan itu untuk menghancurkan saya. Itu cobaan. Jadi kalau ada pergumulan hidup, lihat dari sisi ujian. Oh ternyata saya orangnya cepat marah. Saya orangnya cepat tersinggung. Saya suka simpan dendam. Dan ketika saya tahu itu kelemahan saya, berikutnya diuji lagi, pastikan itu tidak terjadi lagi. Saya mau berubah ya Tuhan. Kita semua ngalamin sekolah kehidupan. Semua kita ngalamin sekolah, saya juga begitu. Saya sekolah kehidupan saya, dan waktu kalau kita sekolah kehidupan nanti divalidasi sama orang terdekat kalau lulus. Saya sekolah kehidupan saya, salah satunya adalah saya bergumul sama 16 juta motor yang ada di Jakarta. Kenapa kalau di Jakarta mungkin di Bandung enggak gitu, kalau di Jakarta belok dulu baru lihat. Baru lihat, udah mau ketabrak baru lihat. Kita kelakson kan, kelakson dia buka helm dia begini, apa loh? Ayo. Hamba Tuhan manusia juga. Ada darah manado lagi. Ada panas-panasnya juga. Istri saya punya password yang paling hebat. Kalau saya udah kesel gitu dia pegang kaki saya, dia bilang gini, sayang. Jangan-jangan dia jemaat. Saya kalau dengar kata jemaat ya, tiba-tiba luluh loh hati saya. Kayak timbul belas kasihan. Iya ya, jangan-jangan jemaat ya. Mungkin habis dimarin sama istrinya kali ya. Ya udah biarin aja. Setiap kali ada motor nyebelin, selalu dia bilang, itu jemaat. Sampai-sampai saya tanya ini jemaat gereja mana, kurang anjar banget sih. Tiba-tiba berapa tahun yang lalu istri saya bilang gini, kok kamu udah biasa aja sekarang lulus. Yang validasi orang terdekat. Sekolah kehidupan berjalan terus. Amen. Bersihkan mata rohani kita. Supaya kita bisa lihat kebaikan Tuhan. Kalau enggak bahaya. Ya, Matthew 7 coba lihat. Ayat 14 mengatakan begini. Matthew 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatinya. Jalan yang sempit itu sedikit orang yang mendapatinya. Padahal jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Analoginya gini. Kalau kita lagi berjalan, kemudian diarahin sama Google Map. Ke jalan yang tikus, jalan sempit gitu ya. Kita pasti biasanya enggak suka. Saya juga biasanya enggak suka. Karena apa? Di jalan sempit kita enggak bisa ngebut. Kita enggak bisa buru-buru. Kita harus belajar sabar sama hati-hati. Orang yang enggak sabar sama enggak hati-hati. Orang yang ada di mana? Jalan tol. Saya tiap bulan ke sini, ke Bandung. Karena istri saya ini orang sini. Mertua saya tinggal di sini. Setiap bulan karena ke sini, kami udah hafal ruas-ruas jalan tol yang arah ke Bandung kan. Enggak, enggak macet. Tetap aja ada mobil-mobil yang ngambil bahu jalan. Saya percaya di sini enggak ada yang kayak gitu ya. Sampai-sampai saya waktu itu pernah bilang sama istri saya beberapa bulan yang lalu. Perhatiin deh, ada dua jenis mobil yang selalu paling sering masuk bahu jalan. Kalau Bapak Ibu tanya yang mana? Tanya sama Tuhan aja. Terus istri saya bilang gini, ah kamu ngawur. Itu hanya halusinasi aja. Saya bilang, coba perhatiin. Eh benar. Sampai di Bandung, iya. 80% yang masuk mobil kedua jenis mobil itu. Saya juga heran, enggak tahu kenapa. Teman polisi saya ngomong gini. Pak, ngeri pak kalau udah terjadi kecelakaan fatal. Kenapa pak? Itu pak ya, itu kan bahu jalan buat emergency. Udah tahu itu bahu jalan buat emergency. Kadang-kadang orang serangan jantung. Kadang-kadang anak kecil mau buang air kecil, terus enggak ada rest area. Terus kadang-kadang ban pecah. Itu 90% orang yang masuk ke bahu jalan. Dia main masuk aja pak. Dia enggak lihat kaca spion. Di belakangnya ada mobil yang ngebut segebut-ngebutnya. Karena enggak sabar. Padahal juga enggak macet pak. Itu dalam hitungan detik loh pak. Kecelakaan fatal. Saya kalau udah ke TKP pak, saya mau nangis kadang-kadang. Ngomong gitu. Nanti kalau udah kayak gitu ya pak, reda, reda. Orang ketakutan. Habis itu begitu lagi. Mentalnya susah pak. Padahal enggak macet loh pak. Dan itu udah ketahuan bahwa jalan itu buat emergency. Itu kejadiannya selalu hitungan detik pak. Ih saya kalau dengerin dia ngomong itu sampai bilang, Iya ya Tuhan. Orang-orang justru yang di jalan sempit itu yang belajar hati-hati. Belajar sabar. Saya lagi di jalan yang sempit. Tiba-tiba 200 meter lagi dari saya itu ada jalan raya. Ada jalan raya. Dan saya waktu ngeliatin jalan raya itu, Saya dalam hati gini, yes jalan raya. Tiba-tiba jadi kesel karena ngeliatin jalan raya. Karena saya enggak bisa jalan. Karena ada motor parkir di tengah jalan. Di jalan sempit. Dipanggil dulu orangnya dari dalam rumah. Kenapa kesel? Karena ngeliatin jalan raya. Seolah-olah kayak dibanding-bandingin kan. Itu lancar banget. Bentar lagi udah nyampe situ. Kok enggak bisa jalan ke situ? Di dalam kehidupan kerohanian kita juga. Kita digituin namanya iblis. Dibanding-bandingin sama orang yang dalam tanda kutip, Kok lancar-lancar aja hidupnya? Terus kita bilang apa? Kok mereka diberkati? Saya tidak. Saya mau beritahu kepada kita ya. Kita nih ya, Yang ada di jalan-jalan yang sempit. Yang sedang diajar sama Tuhan untuk sabar. Untuk hati-hati. Untuk tidak banding-bandingkan diri sama orang lain. Justru kita yang sedang diubahkan karakternya sama Tuhan. Justru kita yang sedang diberkati sama Tuhan. Karena karakter kita diubahkan, Tuhan mau titipkan perkara besar dalam hidup kita. Itu sebabnya jalan sempit orang gak banyak mau. Itulah proses. Itulah justru ngalamin Tuhan disitu. Makanya Hakim-Hakim 14 mengatakan begini. Ayat 5 dan 6. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur, Maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sehingga singa yang dicabik, singa yang di depan dia, Seperti orang mencabik anak kambing. Singa kelihatannya ke anak kambing. Karena apa? Karena mata rohaninya dibersihkan sama Tuhan. 12 pengintai ketika masuk ke tanah perjanjian, 12-12nya lihat raksasa. Sepuluhnya balik bilang apa? Bos, mereka besar banget bos. Mau mati kita masuk sana bos. Yang dua balik ngomong alih sama. Betul bos, mereka besar. Tapi ingat loh, Tuhan kita lebih besar bos. Akhirnya kita gak pernah dengar nama-nama seperti Safat, Yigal, Palti, Nafbi. Gak pernah dengar kan? Itu nama-nama 10 pengintai yang ada di bilangan 13. Mereka tidak menjadi pahlawan iman. Tapi ada dua orang yang kita masih dokumentasikan namanya. Siapa? Joshua dan Caleb. Karena menjadi pahlawan iman. Bersihkan mata rohani kita. Seorang bapak-bapak tua diantar sama keluarganya untuk mau dimasukin ke rumah Panti Jompo. Dia buta dan dia udah tua. Waktu masuk ke rumah Panti Jompo digandeng sama petugasnya karena dia buta. Selagi diantar ke kamarnya, petugasnya ngomong gini. Om, kamarnya om bagus banget om. Di depannya ada danau. Terus dicat pake cat pastel. Bagus banget om kamarnya om. Tiba-tiba si om ngomong gini. Oh iya bagus banget. Terus si petugasnya bilang gini. Om, kita kan belum nyampe ke kamarnya om. Kok om udah bisa bilang bagus? Terus saya kan mau nyampe atau tidak kan tetap aja gak bisa liat. Kan saya buta. Saya cuma bilang bagus berdasarkan penjelasan kamu. Jadi harusnya hari ini kita bisa bilang Tuhan, besok hari-hariku sangat indah. Aku mengatakan ini walaupun aku belum lihat. Aku mengatakan karena berdasarkan janji-janji Tuhan. Dan aku punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Itu sebabnya seorang ibu dia komplain sama suaminya. Dia bilang, itu jemuran tetangga. Dia gak ngerti cara cuci baju. Baju masih kotor udah dijemur. Hari kedua dia ngomong hal yang sama itu. Baju masih kotor. Kenapa udah dijemur? Gak ngerti cara cuci baju. Katanya gitu. Tiba-tiba di hari yang ketiga dia bilang, nah gini dong. Baju udah bersih, baru dijemur. Tiba-tiba suaminya bilang gini. Mohon maaf sayang. Aku baru hari ini sempat bersihkan jendela rumah kita. Jadi rupanya beberapa hari itu yang kotor bukan jemuran tetangga. Jendela rumahnya sendiri. Jadi bersihkan jendela mata rohani kita. Supaya kita lihat kebaikan Tuhan. Dan kita gak lihat kebaikan, kejelekan-kejelekan orang di depan kita. Dan gampang menghakimi. Bersihkan jendela rumah kita. Mata rohani kita. Kita akan lihat kebaikan Tuhan. Saya akan tutup dengan ini ya. Saya ini menikah sama orang yang logika tinggi. Saya berat juga nih ngomongin dengan istri saya ada disini. Ngomongin dia tapi dia ada disini. Logika tinggi. Dia akan akui lah. Waktu sebelum saya sakit kena kanker. Tahun 2019. Polis asuransi saya ditutup sama dia. Ini orang yang sangat gercep. Orang yang punya intelijen tinggi lah. Ditutup karena dia bilang gak relevan. Dia mau buka yang baru. Tidak berpikir bahwa saya akan sakit. Begitu percaya diri. Saya pun percaya diri. Dia percaya diri aja. Kenapa? Karena saya gak pernah sakit. Saya hidup sehat. Saya gak pernah sakit. Gak pernah masuk rumah sakit. Flu aja 8 tahun gak pernah flu. Bayangin coba. Jadi dia percaya diri juga. Disitulah Tuhan proses kita. Dia tutup asuransi. Tiba-tiba saya terdiagnosa kanker. Dan sudah tingkat akut. Divonis 3 bulan mati. Setiap kali ada asuransi kan ada masa tunggu. Masa tunggunya itu 90 hari. Saya sakit di hari ke-76. Jadi berarti punya asuransi. Tapi tidak cover. Karena belum sampai masa tunggu. Sampai-sampai ketika dia berdoa. Dia pertama merasa bersalah pastinya. Sampai-sampai waktu dia berdoa. Dibilangin Tuhan. Kenapa kalau sampai suami saya sakit. Kenapa gak 14 hari lagi. Kan gak cover tuh masuransi. Sampai kayak gitu. Saking keselnya dia. Singkat cerita ya. Saya didiagnosa di Singapura. Karena waktu itu udah akhir tahun. Dokter di Jakarta mau liburan. Saya dilarikan ke sana. Karena kondisinya udah ngedrop. Sampai di sana. Di sebuah rumah sakit. Saya sebelum pulang. Karena saya harus pulang. Anterin anak saya. Dokternya udah bilang gini. Pak dalam itungan 5 hari. Bapak sudah harus dikemo. Dalam itungan hari keempat. Bapak sudah harus masuk rumah sakit. Saya sempat nanya. Biaya awalnya berapa. Saya gak berani nanya biaya keseluruhannya. Saya cuma berani nanya. Biaya awal berapa kalau disini. Gak ada asuransi. Gak ada asuransi yang bisa cover. Dia sebut angkanya. Saya sampai. Angkanya segitu. Waktu pulang. Saya bilang gini sama. Bapak di sorga. Papa saya. Papa kita semua. Papa saya sama bapak saudara sama loh. Saya bilang gini. Saya kalau panggil dia. Didi denger tadi berapa tuh. Dokternya bilang. Kalau. Aku boleh. Uang itu ada. Saya berangkat ke sana. Ke Singapura. Kalau enggak saya di Jakarta aja. Yang tahu cuma keluarga saya. Yang tahu cuma sahabat saya. Kejar sumber. Jangan pipa. Jangan kejar orang. Pipa tuh orang. Pekerjaan usaha tuh pipa. Kalau itu sampai ketutup. Tuhan bisa bukain pipa-pipa yang lain. Kejar sumbernya. Jadi saya gak pernah posting-posting. Tiba-tiba dalam hitungan tiga hari. Uang itu ada di rekening saya. Persis jumlahnya. Gak lebih gak kurang. Saya bilang sama istri saya. Yuk kita berangkat. Ntar sisanya gimana? Kita akan bilang sama Tuhan. Kita cuma minta depannya. Kita akan minta sisanya. Jadi berangkatlah. Kalau Tuhan udah mulai. Tuhan akan akhiri dengan indah. Perjalanan iman memang ngeri-ngeri sedap. Sedap-sedap ngeri. Udahlah jalan aja. Mungkin karena saya yang sakit juga. Saya bilang. Udahlah. Udah ada uangnya. Uang awal biarin aja. Dan uang itu dalam hitungan harian habis. Udah. Sampai disana. Saya udah gak bisa jalan. Saya dalam keusi roda. Karena drop udah darah saya. Udah bisa jalan. Darah merah kalau gak ada. Dokter kalau yang disini pasti tahu lah. Kalau darah merah gak ada tuh. Kita megap-megap. Darah merah saya udah tinggal lima. Turun ke tiga. Jalan tuh megap-megap ke orang sarangan jantung. Karena penghantar oksigen tuh darah merah. Akhirnya. Waktu masuk ke sana. Saya bilang sama istri saya. Kita ambil kamar yang paling murah. Kamar yang berempat. Masuk ke kamar yang berempat. Di jam pertama saya muntah langsung. Kenapa? Karena bawa makanan. Sebelah saya makanan India terus. Padahal saya. Mama saya orang India. Udah biasa makan India. Tapi muntah. Gak tahu. Gak tahan. Tiba-tiba. Terus istri saya bilang. Ini di rumah sakit ini. Ada kamar yang kayak kamar isolasi. Tanpa jendela. Harganya sedikit lebih mahal dari kamar yang berempat. Murah jadi harganya. Cuma sendirian. Bisa sendirian disitu. Bukan VIP. Jadi kita request dong. Dok modong kamar yang itu. Gak bisa. Udah full katanya. Itu kan populer kamarnya. Ya udah deh. Saya bilang kita ngucap syukur aja. Tuhan tahu yang terbaik. Eh beneran. Dalam itungan lima jam. Lima jam. Tiba-tiba. Pihak rumah sakit datang. Bilang begini. Pak pihak rumah sakit dan dokter sudah setuju. Bapak dapet kamar nomor tiga. Di ujung sana. Itu suite room pak. Apaan tuh suite room. Jadi gini pak. Disini ada VIP. V-VIP suite room. Kalau di hotel presidencial suite. Gak mau. Saya gak request kamar gituan. Gimana bayarnya. Suster gak ngerti. Bapak yang gak ngerti. Tunggu dulu saya belum selesai. Bapak dikasih kamar suite room. Bayarnya kamar isolasi tadi. Ayah mau kalau kayak gitu. Kenapa saya dikasih kamar suite room. Karena saya anak raja. Kita semuanya anak raja. Kita alih waris. Orang-orang yang punya hak penuh atas janji-janji Tuhan. Waktu dikasih kamar itu. Istri saya lagi beli makanan di bawah. Kagak naik-naik. Orang kalau udah seneng ya. Hormon adrenalin tuh bergerak. Saya langsung ngepak barang sendiri. Saya tarik tuh koper di lantai delapan. Walaupun jalannya udah begini. Suster panik. Kursi roda. Kursi roda. Saya bilang minggir. Minggir. Kamar nomor tiga mana buruan. Kenapa saya buru-buru? Supaya rumah sakit gak ganti pikiran. Dikasih yang bagus buruan masuk. Sampai di kamar nomor tiga saya buka. Saya buka toiletnya. Karpet semua toiletnya. Dalam hati Tuhan tidur di toilet juga gak apa-apa. Saking bagusnya. Istri saya naik. Saya udah settle di dalam. Udah pasang air freshener. Udah segala macem. Wah udah settle. Iya. Biar kalau rumah sakit mau ganti. Kamarnya mereka gak tega. Udah beresin semuanya. Singkat cerita. Mujisat terjadi. Bapak ibu sudah tahu. Pasti kesakitan saya. Dalam hitungan satu bulan. Tuhan sembuhkan. Sepuluh dokter gak bisa temukan. Sel kankernya hilang. Setelah dua setengah bulan. Udah mau pulang ke Indonesia. Bayarnya gimana? Yang tadi uang awal itu kan dalam hitungan harian udah habis. Tuhan kirimkan 80 orang. Ke rumah sakit. Sepertiganya kita gak kenal. Ada orang-orang lokal. Dari gereja lokal datang doakan saya. Yang kami find out terakhir adalah. Pembayaran ke rumah sakit sudah lunas. Dan bahkan pembayaran itu kelebihan. Karena banyak orang nabur. Kita pulang ke Indonesia. Bukan sekedar saya bawa kesembuhan. Saya pulang ke Indonesia bawa uang kelebihan. Sampai-sampai kita punya kesempatan untuk bisa nabur sama orang-orang lain. Sama teman-teman yang sedang sakit. Kenapa? Anak raja. Ahli waris. Orang yang punya hak penuh atas janji Tuhan. Mau pulang naik pesawat. Mau ambil pesawat paling murah. Ada teman kita bilang gini. Lu jangan naik pesawat-pesawat murah. Gue punya mileage Singapore Airlines sebentar lagi udah mau kadal warsa. Gue kasih buat lu aja. Dalam hitungan setengah jam saya dikirimin tiket bisnis kelas. Saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan hal kecil, hal besar Tuhan perhatikan. Karena kita anak raja. Sebagai penutup saya cuma mau beritahu ini. Waktu saya sampai di Jakarta. Orang-orang bilang. Lu dapet mujisat kesembuhan. Bukan. Mujisat yang gue terima. Saya bilang. Adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya. Diubahkan Tuhan. Yang namanya kesembuhan itu bonus. Kesembuhan, Tuhan tinggal balikin tangan kita sembuh. Tetapi yang namanya perubahan karakter memerlukan respon daripada kita. Jadi kalau berhadapan sama sebuah masalah. Pastikan kita yang berubah. Baru segala sesuatu ditambah-tambahkan sama Tuhan. Itulah kehidupan menunggal Tuhan. Dan kehidupan saya yang menunggal. Di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan. Haleluya. Selamat menikmati.